Ya, halo Assalamualaikum Wr Wb Selamat malam teman-teman semuanya Para pioner dimanapun anda berada Saat ini teman-teman ya Gua harap teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat Dan diberikan banyak kemudahan segala urusannya Dan tentunya diberikan selalu banyak rezeki Amin Oke teman-teman para pioner dimanapun anda berada Di sini saya akan bahas lagi tentang kemajuan daripada pioner network Oke teman-teman ya Jadi di sini buat teman-teman semua Mungkin saya tidak akan mengabarkan kabar-kabar yang Membuat orang itu jadi gemeteran seperti itu ya Terkait masalah harga coinpay network ya teman-teman Nanti di kisaran berapa harganya coinpay itu Yang jelas yang tahu hanya core team teman-teman Ya nanti akan diluncurkan berapa harganya Daripada coinpay network kita Seperti itu ya yang kita tambang Dan yang paling penting buat teman-teman ya Tidak perlu dipikirkan harga coinpay nya teman-teman ya Itu buat motivasi saja teman-teman Harga coin ada yang bilang 100 dolar Ada yang 314 dolar Ada yang bilang sampai 1000 dolar Yang jelas coin network ini ke depannya itu nanti akan menjadi coin Yang sangat luar biasa teman-teman Dan di sini teman-teman yang akan kita alami ke depan ini ya Untuk bulan-bulan ini ataupun bulan-bulan berikutnya Yang akan fase-fase yang kita alami Yaitu kita tinggal melakukan KYC Buat teman-teman yang belum ya Yang belum mempersiapkan diri untuk melakukan KYC Nah di sini ada hal-hal yang harus diperhatikan Sebelum menerima KYC Pay network teman-teman ya Jadi kemarin ada kuota lagi 50 ya per negara Mungkin saat teman-teman membuka pay network Di aplikasi pay browser Ketika teman-teman mengeklik di bagian Kayc pay ya Teman-teman pasti akan menemukan 50 per 50 Itu artinya Jatah untuk kuota ya Untuk KYC kemarin itu adalah 50 orang per negara teman-teman Jika teman-teman tidak bisa melakukan KYC Harap bersabar Nanti akan mendapatkan gilirannya Semuanya nanti pasti akan KYC teman-teman Dan di sini hal-hal yang harus diperhatikan Sebelum menerima KYC Pay network teman-teman ya Yang pertama teman-teman Yang pertama itu pastikan sudah melakukan verifikasi Empat pilar di profil teman-teman ya Yaitu sandinya Kemudian akun Facebooknya sudah terverifikasi Nomor telepon Kemudian email Semuanya sudah terverifikasi Kemudian diusahakan urutan ya Verifikasinya Agar semua bisa terverifikasi sempurna Untuk cara-cara verifikasi sudah dibagikan sebelumnya Di channel saya juga Silahkan cek bagaimana cara memverifikasi email Kemudian Sandi Facebook Kemudian sandinya Jangan sampai lupa Ya teman-teman Agar nanti ke depannya Teman-teman melakukan KYC itu Sudah dipersiapkan matang-matang Nah ini yang paling penting menurut saya Yang kedua teman-teman ya Pastikan nama yang tertahu di akun Pay network Sudah sesuai kartu identitas pribadi masing-masing Pioner atau belum teman-teman Jadi usahakan teman-teman Kalau teman-teman namanya tidak sesuai dengan identitas Teman-teman silahkan ajukan pergantian nama Oke Disitu teman-teman bisa klik saja di bagian profile Disitu nanti ada caranya bagaimana cara merubah nama Pengajuan perbaikan nama teman-teman ya Dan yang ketiga Siapkan identitas untuk KYC seperti EKTP teman-teman ya Itu yang paling penting Harus yang sudah tertera seumur hidup Dan masih terlihat tulisan dan foto diri Dan sudah berbasis EKTP teman-teman ya Apabila ada kendala seperti hilang Kemudian atau lapor polisi Minta surat kehilangan Dan bawa ke Duk Capil langsung teman-teman ya Kalau ada masalah lagi tentang buram Atau tulisan sudah tidak nampak Atau gambar foto diri sudah mulai budar Bisa langsung dibawa ke Dik Duk Capil Setempat teman-teman ya Yang terdekat dengan meminta pihak Duk Capil Untuk cetak ulang Ya intinya KTP teman-teman harus jelas lah Seperti itu Untuk warga yang bukan berasal dari daerah terbitnya Atau EKTP nya Apabila mengalami masalah seperti di atas Bisa langsung ke Duk Capil Setempat untuk numpang cetak ulang KTP Teman-teman ya Nah atau SIM harus Masih ada tanggal keadaan luarsanya Minimal satu tahun tersisa lah Seperti itu Dan masih terlihat tulisan dan foto wajah Diri pemilik SIM Apabila mengalami kendala Seperti masa berlaku sudah habis Atau buram Atau tidak nampak gambar dan tulisan Segera urus ke samsa terdekat Baik penduduk lokal setempat Atau pendatang dari luar daerah Bisa ngurus di samsa terdekat teman-teman ya Atau Passport ya Kita bisa menggunakan passport Untuk melakukan QC nya Bisa menggunakan SIM Bisa menggunakan KTP teman-teman ya Atau passport Oke Nah Soal passport ini harus masih ada Masa berlaku passport Minimal satu tahun Tersisa Seperti itu ya Dan masih layak atau tidak Ya Maksudnya masih layak jelas Nah pudar Kalau pudar tulisan dan nampak foto di passport Masih terlihat jelas dan asli Nah Apabila mengalami passport sudah tidak layak pakai Bisa ajukan perpanjangan passport Melalui online kantor imigrasi setempat Atau mendatangi kantor imigrasi setempat Untuk pembuatan Atau perpanjangan passport Atau berlaku untuk penduduk lokal Maupun penduduk pendatang dari daerah lain Ya seperti itu teman-teman ya Dan yang keempat sebelum kita melakukan QSC Siapkan diri juga Sering melakukan uji Saling transfer tes Pair to pair Sesama pioner Atau ke market yang ada tersedia Yang menyediakan tempat untuk transaksi coin pay Teman-teman Seperti Kita melakukan uji Coba kepada teman kita Keluarga kita Di wallet saudara kita Kita transfer berapa Kita uji coba ya Teman-teman silahkan Dan Agar kenapa Untuk di uji coba Supaya nanti teman-teman Tidak Kebingungan Ketika nanti sudah Mynet Ya sudah Mynet secara Terbuka Seperti itu Dan teman-teman nanti sudah bisa Melakukan transaksi Intinya suruh belajar terlebih dahulu Dan yang kelima teman-teman Lakukan pengaturan lockup Sesuai kebutuhan Dan keinginan masing-masing pioner Seperti di akun lockup Di video saya sudah saya jelaskan Bagaimana cara menyetting lockup Itu terserah teman-teman Sesuai keinginan ya Mau berapa yang dikunci saldonya Dan mau berapa yang ditransfer ke Mynetnya Ya teman-teman Di situ sudah ada Keterangannya Oke Dan selanjutnya Siapkan dan amankan Sandi prasa wallet pay Dan alamat wallet pay kamu ya Dicatatan di buku boleh Dijadikan ke Barcode boleh Atau Laminating ya Seperti itu Laminating ya Seperti itu Atau simpan di catatan handphone Ya Dengan diberi kunci pengaman Teman-teman Nah tujuannya supaya apa Supaya ketika nanti teman-teman Mau melakukan transaksi itu Yang paling penting adalah Kata sandi Prasa sandinya itu teman-teman Ya Karena untuk membuka E-wallet Di dompet pay itu Menggunakan prasa sandi Oke Jadi Usahakan teman-teman Sudah menyalinnya Bisa disalin di handphone Atau di buku teman-teman ya Jangan sampai lupa Ada yang namanya nanti Alamat dompetnya Atau publik-nya juga Publik-nya itu adalah Alamat dompet kita Kalau prasa sandi Itu adalah Prasa sandi Sandi yang untuk Membuka Wallet kita Kalau publik-nya Itu alamat dompet kita Itu beda teman-teman ya Harus bisa bedakan itu Dan yang ketujuh teman-teman Ya Ubah saluran tes netpay Menjadi mynet Di pay Di menu wallet pay Yang ada di aplikasi pay browser Nah Kalau dirubah Itu kan ada Dua pilihan Kalau yang tes net itu Warnanya merah Kalau yang mynet itu Warnanya hijau Teman-teman ya Silahkan dirubah ke Mynetnya Teman-teman ya Nah Kemudian Selanjutnya Siapkan foto identitas Yang mau kamu pakai Untuk QIC Seperti yang Saya tulis di atas Teman-teman ya Dengan memfoto tampilan Nampak depan Dan tampilan Nampak belakang Dengan jelas Dan tidak Gelap bahkan jelas Sampai tulisan dan gambar fotonya Oke Nah Disimpan dalam satu folder Ya Di galeri Teman-teman Di galeri HP ya Seperti itu Agar memudahkan Teman-teman itu Lebih cepat prosesnya Dalam upload Data identitas Tersebut Saat QIC Kamu terima Oke Jadi usahakan Teman-teman sudah Memfoto KTP-nya Di galeri Disimpan di Telepon Ketika nanti QIC Teman-teman Langsung saja Pilih di galeri Lebih mudah Seperti itu ya Dan yang ke-9 Persiapkan diri Di catatan HP kamu Data-data yang perlu kamu isi Setelah mengupload Identitas kamu Yang sesuai tertera Di kartu identitas diri kamu Seperti Alamat Dan nomor identitas Atau nomor NIC Kemudian nomor SIM Kalau yang pakai SIM Nomor pasport Kalau yang menggunakan pasport Silahkan Pilih yang mana Pakai KTP bisa Pakai SIM bisa Pakai pasport bisa Jangan tiga-tiganya Pilih salah satu saja Oke Untuk Teman-teman Agar salin Pasto lebih cepat Daripada Teman-teman Harus menulis Satu persatu Untuk pengisian data diri Di menu QIC Contoh misalkan Alamatnya Jalan Nah disini Saya contohkan Jalan P-Network Nomor 314 RT RW nya Silahkan isi saja Kelurahan Kecamatan Kabupaten Provinsi Kode pos Negara Dan nomor NIC nya Silahkan diisi Sesuai dengan KTP nya Masing-masing Dan yang ke-10 Yang ke-10 itu Pastikan teman-teman Sudah melakukan Ke hal 9 yang di atas Yang sudah Saya sebutkan tadi Dengan benar Maka tinggal Teman-teman Itu sering cek PAY QIC nya Yang saat ini Telah diluncurkan PAY BAT Ya per BAT Memang maaf Atau per 50 orang Per bagian Per harinya Jadi silahkan Teman-teman Setiap hari itu Lakukan uji coba Klik di bagian Aplikasi PAY Browsernya Kemudian Klik di bagian QIC nya Itu dicoba-coba saja Teman-teman Siapa tahu Ada Kesempatan Untuk melakukan QIC Seperti itu Oke teman-teman Nah apabila sudah ada Dan ketujuh hal di atas Sudah terpenuhi Sarat-saratnya Maka teman-teman Pasti akan mendapatkan Giliran QIC Sampai pihak Core Team Itu benar-benar Membuka QIC masal Buat teman-teman Yang belum mendapatkan Giliran QIC Masal per BAT Atau QIC Yang 50 kota itu Ya teman-teman Tidak usah khawatir Semoga Teman-teman Nanti mendapatkan Gilirannya Secara resmi Dibuka Untuk QIC Masalnya Ya harap bersabar saja Kita menunggu Semoga bermanfaat Buat semuanya Jangan lupa Ya masih ada Kesempatan Nambang di HP Pergunakan Kesempatan itu Sebaik-baiknya Oke teman-teman ya Mungkin itu saja Tips dari saya Untuk video kali ini Supaya teman-teman itu Tidak kaget Nanti ketika Ingin melakukan QIC Hal-hal yang harus Dipersiapkan Seperti yang sudah Saya jelaskan Di atas tadi Oke teman-teman Semoga Mudah-mudahan Video ini bermanfaat Silahkan di-share Kepada teman-teman yang lainnya Supaya untuk Mempersiapkan diri Nanti ketika QIC Masal Sudah dibuka Oke Sekian Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax